Kejaksaan Negeri, Kejari, Kota Pasuruan menetapkan dua tersangka dalam kasus dugaan tindak didana korupsi, di PIKOR, yang membuat Pemkot Pasuruan mengalami kerugian. Dua tersangka itu adalah S, anggota Komisi Idewan Perwakilan Rakyat Daerah, DPRD, Kota Pasuruan dari Faksi Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, atau mantan Camat Gading Rejo saat pengadaan tanah itu. S sebagai pejabat pembuat akta tanah sementara, PPATS, saat itu tersangka kedua beli staf tersangka S saat Camat Gading Rejo. Keduanya dijeboskan sel tahanan lapas kelas 2B, Kota Pasuruan, Senin, tanggal 11 Juli tahun 2022, sore. Keduanya diduga kuat memalsuan akta jual-beli untuk pengadaan tanah pembangunan proyek Jalan Ringkar Utara, JLU, yang dibangun untuk mengurangi kemacetan dan peluang investasi di Kota Pasuruan. S saat menjabat Camat, dan EW stafnya diduga bersekongkol dengan membuat akta jual-beli palsu, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan, sehingga negara dirugikan atas perbuatan keduanya. Modusnya, mereka diduga dengan sengaja membuat akta jual-beli untuk tanah satu bidang yang sudah jelas tidak terdampak atau tidak masuk dalam rencana pembebasan tanah untuk pembangunan JLU. Dari hasil penyidikan penyidik, keduanya diduga dengan sengaja membuat akta jual-beli untuk tanah bidang B yang jelas. Jelas tidak terdampak pembangunan JLU untuk menguntungkan pihak lain. Dari perbuatan kedua tersangka, Pemkot Pasuruan mengalami kerugian sebesar 118 juta rupiah. Uang ganti rugi itu diberikan kepada pihak yang tidak berhak menerima karena tanahnya tidak masuk dalam pembebasan. Alhamdulillah pada sore hari ini teman-teman penyidik sudah sampai kepada tingkatan atau tahapan pemeriksaan dan sampai kepada penetapan tersangka untuk kasus dugaan penyimpangan di dalam pemberian ganti rugi untuk lahan yang nantinya akan digunakan untuk JLU di lingkar utara. Jadi dari keterangan yang kami peroleh bahwa anggaran untuk JLU itu sudah dialokasikan di dalam APBD itu sekitar 60 miliar ya Pak. Nah kemudian ini sudah dikeluarkan senilai 9 miliar. Namun pelaksanaan JLU itu dari data yang kami peroleh itu terkendala karena habisnya masa beraku penlock setelah diberikan masa perpanjangan oleh gubernur. Uang 9 miliar yang sudah digunakan untuk memberikan ganti kerugian kepada pemilik lahan dan dalam proses penyelidikannya kami menemukan ada satu pemberian ganti rugi yang dari hasil yang kami peroleh itu sebenarnya bukan diberikan kepada orang yang berhak. Jadi penerima ganti rugi ini menurut hasil penyelidikan kami adalah bukan orang yang berhak untuk menerima ganti rugi karena dia adalah bukan pemilik tanah yang dibebaskan. Nah jadi kaitannya dengan hal itulah pada sore hari ini teman-teman penyidik sudah menetapkan dua orang sebagai tersangka dan sore hari ini juga sudah dilakukan penahanan.